Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedar, jedar Halo kawan, halo juga Berjumpa lagi bersama kami Orang-orang yang kurang kerjaan Makanya ini cari kerjaan Eh, jangan cari kerjaan deh, cari duit Kalau cari kerjaan Jangan sampai cari kerjaan Karena di dunia ini banyak orang yang cari kerjaan Ya, karena kita kan mending cari uang saja Kalau cari cuan Cari uang, cari cuan Cuannya itu bisa bermacam-macam Uang juga berbentuk macam-macam Jangan cari kerjaan Kalau cari kerjaan, boleh ke tempat saya Tak kasih kerjaan, cuma gak ada yang bayar Gajinya yang tak tahu Banyak kerjaan, tapi gak ada yang bayar Contohnya apa? Ngukur dalat? Ngukur dalat, ya bener ya Nyurung kelenteng, namanya Nyurung kelenteng dari alu aku Saya dulu pernah dibilang orang itu Kamu mau kerja, harian 150 ribu Pak nyurung kelenteng dari rumah kamu sampai ke rumah saya Pakai alu Kelenteng apa? Kelenteng itu Dalaman kapok itu Biji kapok Pakai alu itu apa? Alu yang dia diplok itu Jadi di dunia ini banyak orang yang cari kerjaan Makanya jangan cari kerjaan Cari uang Cari uang untuk keluarga Gitu kan lebih enak Makanya kalau kerjaan, dapetnya kerjaan Kalau sudah dapet kerjaan, gajinya kecil Ngamuk-ngamuk Lagi itu Eh, kita ngomong apa Kita akan ngomongkan ini Kita malah bahas kelenteng Oke, kita mulai ke sini Oke, ini namanya apa? F-E-Gron WTP Alias Water Painting Water, air, painting, cuy, cat Berarti cat air Ini cat air Ini kalau di gini-gini Ini bagus ini Aman Kalau ini Tapi jangan yang ini Kayunya Kalau kayunya kadang-kadang Bisa Kalau kurang halus Agak Gimana gitu Tapi ini kayaknya aman Ini aman sih Oke Water painting Water painting Alias cat air Tapi ini bukan air Disiram ke sini Bukan kawan Ya, catnya Itu kalau mau lihat Bagaimana cat air Itu bisa lihat di Youtube Youtube Tutorial Channelnya orang-orang Sonoh-sonoh Oke Ini F-E-Gron Alias F-E-G-R Alias F-E-G-Royal Kemarin ada yang Minta mas Mas Biar si dia dong Bagaimana Perbedaannya F-E-G-Royal Sama F-E-G-Royal Bedanya apa? Bedanya ya Di merek Bedanya di merek Saja kawan Kalau ini mau Tak kasih merek F-E-G-Royal Boleh gak? Ya boleh Ya gitu Gak ada bedanya Kawan F-E-G-Royal Sama F-E-G-Royal Sama saja Tergantung Bagaimana kita Membuat merek Saja Merek Terserah gue Mau buat F-E-G-Royal Bisa Itu Urusan kecil Urusan kecil banget Oke Jadi gak usah terpanjang Pada merek Tapi Terpanjang pada Kualitas Saja Kualitas Senapan yang paling Dipentingkan Satu Akurasi Oke Yang kedua Power Oke Yang ketiga Yang ketiga Ketahanan Jaga Kestabilan angin dulu Oh kestabilan angin dulu Kalau anginnya gak stabil Kan otomatiskan akurasi Gak Bagus Oke gitu Jadi Nembak satu kali Kena Dua kali kena Tiga kali melekar Iya Itu karena Gak stabil Lima kali ya Ambro Yang keempat Baru Ketahanan Jadi Untuk Tahan Ini Bahannya Dari apa Karena Kalau efekron Ini kita pakai Tetap Masih pakai Sari 6 Kalau predator Rinjani Predator Mahameru Terus predator Sundelbolong Sundelbolong Itu semuanya pakai Sari 7 Kalau yang ini pakai Sari 4 Kalau yang Sundelbolong Memang Yang bikinnya Lagi ngawur Kawan Semisah MC Dibuat Cabernya seri 7 Itu Yang sangat ngawur Sekali Harganya murah Murah Entah orang itu Pengen untung Apa enggak Tahu Tapi intinya Oke Kualitas Oke Kualitas Oke 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 Larasnya Ya juga pakai Larasnya Standar Polymax Tapi Tidak kasih Mark Polymax Iya Karena Kita Mengajukan Dia Namanya itu Larasnya CBA Soder Iya Pakanya Pakai Nama Sendiri Tidak pakai Nama Orang Lain Gitu Oke Kita bahas Sini 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 Kita Ngomong Sini Sini Oke Ini Water Painting Ini Kelihatan Seperti Ini Kalau Dalam Arti Lain Apa Namanya Sebutan Lain Itu Kamu Kamuflase 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 Orang Bunglon Indonesia Bahasa Indonesia Itu Bunglon Siluman Nggak Mungkin bisa sampai itu Tapi bukan Siluman Ular putih Kalau ada Siluman Ular putih Aku Glelum Wah You Nipol Itu Wani Wani Kenyataan Tidak berani Aku Masih Takut Sama Bose Itu Makanya Saya Tanya Kan Kawan Tapi Gini Loh Kawan Aku Sudah Dua Kali Jadi Sudah Merasakan Yang Namanya Lobang Yang Sana Sama Lobang Sini Jadi Intinya Sama 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 Satu Kali Ya Kalau Ngakuin Satu Kali Karena Dia Saya Tidak Tahu Kita Nggak Usah Ngomong Karena Takut Kalau Kedengeran Yang Lain Bayang Kalau Diterus Yang Nonton Istrinya Dia Amat Dunia Akhirat Oke Kita Lanjut Disini Oke Ini Sampai Serobongnya Sampai Semuanya Pakai WTP Kan ada Sebagian Yang Tabungnya Dikasih Warna Lain Warna Hitam Itu Kita Nggak Pakai Yang Gitu Ya Kecuali Kecuali Kalau Permintaan Kalau Permintaan Minta Gitu Kita Bisa Buatkan Ya Bisa Kita Apa Si Yang Gak Bisa Gitu Loh Bisa Semuanya Semuanya Ini Yang Bagus Ini Efekron Adalah Pakai Satu Cincin Satu Cincin Nggak Dua Cincin Karena Nggak Brenny Bose Satu Cincin Satu Cincin Cukup Oke Pakai Kita Biar Urut Ini Nggak Urut Mulai Urut Dari Belakang Ini Popor Belakang Nggak Enak Depan Ini Namanya Tempat Untuk Drat Perdam Itu Bisa Ditutup Bisa Dibuka Oke Kalau Mau Buka Silahkan Kalau Mau Ditutup Ya Boleh Saja Kalau Mau Dibuka Dikasih Perdam Ya Bisa Tapi Kelihatan Puanjang Iya Oke Untuk Larasnya Ini Hampir Sama Dengan Apa Namanya Dengan Efek Rehone Efek Rehone Yang lain Cuman Bedanya Disini Adalah WTP Kalau Untuk Lebih Jelasnya Untuk Speknya Bisa Lihat Video Lain Tentang Efek Rehone Di Channel Ini Atau Channel CV Atau Channel Boss Napan Angin Itu Kita Nggak Usah Banyak Teng Cing Dan Cong Kita Langsung Membahas Yang lain Tentang Teknis Bukan Barang Kalau Barang Semuanya Sudah Tau Teknis Bagaimana Cara Menembak Yang Baik Dan Benar Oke Satu Satu Itu Dari Tekanan Angin Dulu Tekanan Angin Ini Ini Apa Gajikan Ini Prinsipnya Nabi Tepi Nabi Tepi Napas Didik Tekan Tekan Dan Pijuk Napas Ya Mau Menembak Yang Baik Usahakan Jangan Setelah Lari-lari Ya Kan Menembak Baceng Ya Kan Lari-lari Ini Kan Harus Napas Ditenangkan Dulu Jangan Lari-lari Langsung Menembak Ngos Ngosan Nggak Bisa Bagus Jadi Menembak Itu Apalagi Kawin Kawin Lari Itu Beda Lari Beda Cerita Kawin Kok Lari Apa Isau Nggak Bisa Namanya Kawin Dia Takut Karena Dia Takut Di Singgung Masa Lalu Biarlah Masa Lalu Kita Kesini Nabi Napas Terus Napas Usahakan Jangan Sampai Terengangah Alias Tetap Napas Dalam Kondisi Stabil Sehingga Bidikan Kita Stabil Napas Bidik Bidik Itu Untuk Kalau pakai Teleskop Enak Jadi Bidikannya Bisa Lebih tepat Tinggal Usahakan Di Palangnya Dan Kalau jarak Jauh Tinggal setelannya Kalau pas Ngetel Itu Di jarak 20 meter 50 meter Jangan Di cross Cross itu Di tepat Loh kawan Harus Di atasnya Sedikit Biasanya Seperti itu Dan Harus Pinter Baca Arah Angin Kalau Arah Anginnya Itu Ke Kanan Jangan Pernah Nembak Di sebelah Kanannya Tapi Harus Di sebelah Kirinya Biar Biar Di atas Jadi atas Gini Nguing Nah itu Gini Pas Gitu Gitu Enggak Ditebak Di pas Kalau di pas Ini kan Ibarat Di sini Pas Dia Jatuhnya Pas Di sini Karena Kena Angin Oh Gitu Seperti itu Kawan Tapi Kalau Sampai Nembak Pas Tes Akurasi Cross Di jarak 80 90 Meter Ya Kan Emang Setelannya Dulu Setel Dulu Begitu Masalahnya Kawan Kalau Enggak Disetel Pas Ngan Enggak Bisa Enggak Bisa Kalau Setelan Dekat Ibarat Setelan Dekat Nah itu Kan Harus Kita Taruh Di atasnya Kalau Enggak Di atasnya Kan Dia Jatuhnya Di bawahnya Gitu Maksudnya Kawan Kalau Setelannya Cross Jarak Jauh Maka Kita Jarak Jauh Harus Cross Jarak Dekatnya Tidak Bisa Cross Gitu Pasti Ya Gitu Kalau Mau Jauh Cross Ya Tidak Bisa Kecuali Kalau Tidak Ada Angin Ya Itu Bisa Dan Itu Juga Kalau Dianya Jatuhnya Itu Harus Patah Kawan Kalau Disini Kan Patah Di bawah Ibaratnya Yang Membedakan Cuma Naik Turun Gitu Kecuali Kalau Nyampingnya Nyampingnya Itu Beda Itu Itu Namanya Ngacak Kalau Di Kanan Kiri Kanan Kiri Itu Ditembak Kepala Kena Buntut Itu Bermasalah Itu yang Bermasalah Kalau Di atas Bawah Itu Berarti Tidak Bermasalah Nabi Bidik Terus Nabi Tekan Tekanan Picu Tekanan Bukan Tekanan Picunya Tapi Tekanan Tabung Tekanan Angin Tekanan Angin Saat Masih Banyak 2700 WSI Kita Bisa Nimbak Jarak Jauh Dengan Cross Misalnya Kalau Angin Sudah Di bawah 2000 Berarti Anginnya Sudah Turun Berarti Tekanannya Sudah Turun Itu Juga Harus Dibaca Ya Kalau Pakainya Kejeluk Nah Itu Tinggal Tarikannya Ditambahin Kalau Ini Kan Cuma Satu Saja Ya Makanya Harus Bisa Membaca Tekanan Kalau Tekanan Tadi Cross Berarti Sudah Turun Kalau Tidak Kena Berarti Turun Lihat Jatuhnya Dimana Kayak Kemarin Itu Pas Video Apa Yoh Jarak 100 Meter Kemarin Video Itu Kan Tekanan Sudah Mulai Turun Maka Saat Ditembak Dia Tidak Kena Maka Harus Menembak Ngambil Di Atas Sedikit Lagi Baru Kena Seperti Itu Nah Baru Yang Terakhir Adalah Nabi Tepi Baru Picunya Picunya Ini Usahakan Senggol Bacok Kalau Senggol Bacok Itu Gampang Ceder Kalau Ini Terlalu Keras Itu Senapanya Gobek Gobek Goyang Bukan Goyang Dombret Tapi Goyang Senapan Ibaratnya Ditekan Otomatis Dia Kalau Keraskan Dia Ketarik Sini Seperti Itu Gak Pas Oke Begitulah Yang Namanya Nah Tepi Oke Untuk Harga Ini Langsung Aja Harganya Harganya Kita Bandrol Dengan 2.800.000 2.800.000 Itu Harga Promo Kalau Harga Normalnya 3.800.000 Itu Harga Sudah Dikurun Banyak Sekali Karena Kita Peduli Sama Kawan Kawan Kita Nggak Mau Ambil Keuntungan Tapi Kita Saling Bantu Kita Saling Memberi Berikan Oke 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 Begitu Untuk Pemesanan Langsung Aja Hubungi Hubungi 089 66 785 33 66 Itu Admin 1 Admin 2 3 4 5 Silahkan Hubungi Di bawah Ini Oke Oke Dan Untuk Kawan-kawan Yang Lain Usahakan Pakai COD Atau Via Transfer Tidak Usah Pakai Tokopedia Shopee Atau Pakai Yang Lain-lain Saya Tidak Merekomendasikan Itu Tapi Bisa 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 Tapi Saya Tidak Rekomendasikan Mending COD Langsung Atau Via Transfer Karena Via Transfer Lebih Murah Lagi Tapi Bayar Dulu Kalau COD Duit Masih Kamu Kantongi Nyampe Sana Baru Bayar Sama Sama Lebih Murah Tapi Kalau COD Agak Lebih Bahan Sedikit Karena Ada Pak Jajat Gitu Tapi Biaya Admin Kalau Transfer Langsung Harus Ke Nomor Rekening Kita Cuma Ada Ada Empat BCA BRI Mandiri Dan BSI Atas Nama Saya Sendiri Abdullah Begitu Kawan Salam Satu Lara Salam Satu Hobi Salam Cetor Lari C Sampai Sampai